Halo sahabat ilmiah, berjumpa lagi dengan saya, Dharmawanto Uriya. Di ruang ilmiah ini kita akan belajar mengenai analisis usaha tani. Dalam analisis usaha tani dihitung dalam satu tahun. Biasanya dalam satu tahun itu tergantung komoditinya. Ada komoditi 4 kali panen atau 4 kali produksi dalam satu tahun. Ini saya contohkan komoditi kacang-kacangan ya. Misalnya kacang panjang. Itu diproduksi dalam satu tahun itu 4 kali. Untuk melakukan analisis usaha tani, hal yang perlu diperhatikan adalah biayanya. Biayanya ini ada dua, yaitu biaya tetap dan biaya variable. Atau fixed cost dan variable cost. Biaya tetap itu kita hitung penyusutannya. Sedangkan biaya variable yang perlu diperhatikan adalah biaya tenaga kerjanya. Dalam biaya tenaga kerja, biasanya kita menghitung HOK, hari orang kerja. Biaya tenaga kerja atau upah tenaga kerja untuk wanita, laki-laki, dan anak-anak itu akan berbeda perhitungannya. Tetapi di sini saya tidak menghitung atau tidak membahas mengenai HOK. Jadi saya asumsikan saja bahwa dalam analisis susah tani ini sudah dihitung tenaga kerjanya sudah dihitung HOK-nya. Di sini kita melihat di biaya variable atau variable cost ini tenaga kerjanya Rp450.000 dengan menggunakan dua tenaga kerja. Oke, kita mulai pada biaya tetapnya. Dalam biaya tetap ini kita menghitung penyusutannya. Nah, untuk menghitung penyusutan ini beda-beda. Perhitungan atau rumus yang saya tunjukkan di sini, kalau kita melihat di jumlah atau kuantiti dibagi dengan masa pakai, kuantiti dibagi dengan masa pakai dikali dengan harga saat ini. Kalau mungkin kita melihat ada rumus yang lain, yaitu nilai beli dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan masa atau nilai ekonomisnya. Sama dengan masa pakai-nya. Itu sebenarnya hasilnya sama. Jadi harga saat ini, jadi harga yang kita tentukan saat ini, ini sama dengan nilai beli dikurangi dengan nilai sisa. Dan harga saat ini kita sudah tentukan. Maka penyusutannya diperoleh Rp10.000 untuk alat cangkul. Kemudian, begitu juga selanjutnya, kuantiti untuk selang 1 dibagi dengan masa pakai 20 tahun, dikali dengan harga saat ini. Jikalau selang itu dijual kembali ya, maka biaya penyusutannya sebesar Rp275.000. Untuk selanjutnya kita tarik saja, maka total keseluruhan biaya tetapnya sebesar Rp273.275.000. Ini untuk biaya tetapnya. Sudah selesai kita hitung biaya tetapnya, kita lanjut pada biaya variabelnya. Dengan rumus kuantiti dikali harga. Biaya variabel terdiri dari biaya pupuk, biaya benih, pesticida, tenaga kerja, transportasi, packingan, dan lain-lain. Jadi harga dikali dengan kuantiti. Maka biaya pupuk itu sebesar Rp350.000. Untuk selanjutnya, harga benih Rp45.000 dikali dengan kuantiti sebanyak 1. jumlahnya 1 sebesar Rp45.000 untuk benih. Untuk selanjutnya kita tarik saja, sehingga diperoleh hasil atau nilai total keseluruhan biaya variabel sebesar Rp1.550.000. Kemudian selanjutnya kita menghitung biaya variabel per kilogramnya. Biaya variabel per kilogramnya dengan rumus, total biaya variabel dibagi dengan produksi. maka diperoleh nilai dari biaya variabel per kilogramnya sebesar Rp7.750.000 per kilogram. Kemudian selanjutnya kita menghitung atau kita mencari harga jualnya dengan total kos. Tetapi biasanya ada yang sudah mengetahui harga jualnya. Jadi kalau sudah mengetahui harga jualnya, maka keuntungan yang diinginkan ini tidak perlu sebesar 30%. Karena kita di sini anggaplah belum mengetahui harga jualnya, maka kita bisa menentukan atau menaksir berapa keuntungan yang kita harapkan. Anggaplah yang kita harapkan itu keuntungan sebesar 30%. Jadi di sini total kosnya kita belum ketahui. Untuk memperoleh harga jualnya ini, maka kita harus mengetahui total kosnya. Berapa total kosnya? Total kosnya ini fixed cost atau biaya tetap ditambah dengan total dari biaya variabel. Jadi total biaya tetap ditambah dengan total biaya variabel. Totalnya berapa biaya tetapnya? Sebesar 273.275.000 ditambah dengan Rp1.550.000. Maka total kosnya sebesar Rp1.823.275.000. Ditambah dalam kurung keuntungan yang kita harapkan sebesar 30%. Dikali dengan total kos kembali ya. Sama dengan harga jualnya untuk Rp2.370.257.000. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita menentukan harga jual per kilogramnya berapa. Harga jual per kilogramnya total dari harga jual keseluruhan dibagi dengan produksi. Maka harga jual per kilogram kacang panjang yaitu sebesar Rp11.851.000. Kita bulatkan saja menjadi Rp12.000.000. Ya, bulatkan ke atas. Nah, per kilogramnya harga kacang tanah dijual dengan seharga Rp12.000.000 per kilogramnya. Di sini kita sudah mengetahui per kilogramnya harga jual, total kosnya sama produksinya. Nah, bagaimana menghitung selanjutnya penerimaannya? Penerimanya seperti yang mungkin teman-teman sudah ketahui, rumus penerimaan P kali K. Harga dikali dengan kuantiti. Harganya berapa? Harganya sebesar Rp12.000.000. Dikali dengan kuantiti atau jumlah produksi yang dihasilkan. Maka penerimaan yang diperoleh itu sebesar Rp2.400.000. Nah, di sini penerimaan dan pendapatan berbeda ya. Kalau penerimaan berarti masih ada atau masih kotor ya. Penerimaan ini belum dikurangi total kosnya. Maka untuk menghitung pendapatannya, yaitu dengan cara TR dikurang dengan TC. TR atau total penerimaan dikurangi dengan total kos. Maka pendapatannya sebesar Rp576.725.000. Pendapatan yang diperoleh. Jadi Rp576.725.000 ini adalah pendapatan bersih yang didapatkan oleh petani setelah dikurangi dengan total kosnya. Kemudian selanjutnya, kita menghitung rasionya. Apakah usaha ini tetap layak untuk diusahakan atau dilanjutkan atau tidak dengan menghitung rasionya. Untuk mendapatkan atau memperoleh rasio, yaitu untuk melihat suatu kelayakan suatu usaha, apakah usaha ini layak untuk dijalankan atau tidak. Maka dengan rumus yang berlaku, penerimaan dibagi dengan total kos. Maka diperoleh Rp1.325.000. Jadi pada kesimpulannya bahwa usaha ini layak untuk dijalankan. Karena lebih besar daripada Rp1.000. Berikutnya kita akan menghitung event point harga. Atau yang disebut dengan titik impas harga. Dimana pada titik impas inilah petani tidak mengalami untung dan tidak juga mengalami kerugian. Atau tidak untung dan tidak ruki. Dengan rumus, total fixed cost dibagi dengan dalam kurung harga jual per unit Rp12.000. Dikurangi dengan biaya variable Rp7.750. Dikali dengan harga jual per unit. Di sini kita melihat hasilnya Rp771.600. Dimana pada titik impas inilah petani tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Artinya ada di tengah-tengah. Pada harga Rp771.600. Dengan kapasitas produksi atau dengan volume produksi Rp200.000. Untuk melihat per kilogramnya, apakah pada harga tersebut petani tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Maka kita membagikannya saja Rp771.600. Dibagi dengan Rp200.000. Oke, pada harga Rp3.858.000. Petani tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Pada titik tengahnya ini. Artinya kalau kurang dari Rp3.858.000 per kilogramnya, maka petani akan mengalami kerugian. Kalau misalnya petani menentukan harga di atas Rp3.858.000 per kilogramnya, berarti petani akan mengalami keuntungan. Jadi disini sudah terlihat jelas ya, dimana pada harga tersebut, pada harga Rp3.868.000, petani tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Atau pada harga Rp771.600. Dengan volume produksi Rp200.000, petani tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Kemudian selanjutnya kita menghitung titik impas unit produksi. Sama dengan total fixed cost dibagi dalam kurung harga jual per unit Rp12.000. Dikurangi dengan biaya variable per unitnya, sebesar Rp7.750.000. Kita tutup kurung. Nah, disini kita melihat 64 unit ya. Maaf, ini bukan Rp1.000.000. Nah, ini kita setting 64 kg. Jadi kalau misalnya usaha tani atau petani menghasilkan kurang dari 64 kg, maka dia akan mengalami kerugian. Nah, lebih dari 64 kg, dia sudah mengalami keuntungan. Kalau dia misalnya berproduksi sebesar 64 kg, maka dia tidak mengalami keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian atau mengalami titik impas. Selanjutnya kita kembali ke ini ya, breakeven point titik impas harga. Ini titik impas harga kalau Rp771.600.000 ini, jika dia misalnya berproduksi sebesar 200 kg. Nah, bagaimana kalau misalnya, kalau kita konversikan per kg-nya. Kalau kita konversikan per kg-nya, maka 500 kg. Nah, maka di sini kita mendapatkan per kg-nya 3858 titik impasnya per kg-nya. Jadi kalau misalnya petani menjual sebesar 3858, maka dia tidak mengalami untung dan juga tidak mengalami rugi untuk per kg-nya. Maka dia harus menjual sekitar di atas 3858 titik impas. Selanjutnya kita menghitung payback period, yaitu balik modal usaha taninya ini berapa lama atau berapa bulan. Payback period, rumusnya total fixed cost dibagi dengan keuntungannya mana. Atau pendapatannya ini dikali dengan seperempat. Kenapa seperempat? Karena usaha taninya kita hitung dalam satu tahun. Dalam satu tahun itu empat kali produksi atau empat kali masa panen. Oleh karena itu, satu tahun dibagi dengan empat. Karena empat kali produksi. Yaitu 0,25. Di sini kita pakai titik. Jadi di sini, melalui hasil dari perhitungan payback period ini, kita menghasilkan balik modalnya itu 1,5 bulan. Ya, 1,5 bulan. Kurang sedikit dari 1,5 bulan. Jadi tidak sampai 2 bulan. Oke, sekian dari saya mengenai perhitungan analisis susah tani. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan bunyi loncengnya agar bisa mendapatkan video pembelajaran analisis yang lain. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.